Halo api lovers semua, selamat datang kembali di channel Tampakon Park. Oke, jadi pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai salah satu pelawak yang ada di One Piece, yaitu Buggy the Clown. Sebenarnya sangat unik untuk membahas karakter yang satu ini, karena bisa kita bilang dia merupakan karakter yang penting yang ada di One Piece. Bukan karena kekuatannya ataupun karena karisma yang dia miliki. Namun, itu semua karena dia merupakan legenda dalam dunia One Piece. Ini dikarenakan dia menjadi salah satu dari anak buah Raja Bajaklaut terdahulu, yaitu Goldie Roger. Nah jadi, pada video kita kali ini kita akan membahas mengenai kekuatan yang dimiliki oleh Buggy, terutama dalam bidang buah iblisnya. Kita akan mencoba menganalisa mengenai buah iblis Bara-Bara Nomi jika buah iblis ini sampai ke titik mode Awakening. Apakah buah iblis dari Buggy ini berbahaya ataupun bisa menjadi salah satu paramesia terkuat di One Piece setelah mencapai puncak kekuatannya, yaitu Awakening? Apa pula potensi yang terjadi dengan buah iblis ini jika buah iblis ini dimakan oleh karakter lain selain Buggy tentunya? Nah untuk pertanyaan itu kita akan bahas semua pada video kita kali ini. Namun sebelum itu silahkan tekan tombol merahnya dulu ya untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari Tamagon selanjutnya. Persiapkan diri kalian dan langsung saja tarik jangkar dan mari kita berlayar! Jadi pertama-tama seperti yang kita ketahui bersama, Buggy pernah menjadi anggota kru Raja Bajak Laut ketika dia masih kecil bersama dengan Sengs. Seiring berjalannya cerita, kita dapat mengenal lebih baik karakter Buggy ini sebagai seorang yang menghargai hartanya. Sebagai kapten Bajak Laut Buggy, Buggy memiliki otorites atas krunya yang tumbuh secara ajaib selama Ark Impal Down setelah ia membebaskan ratusan tahanan yang kuat dari Impal Down yang bontinya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Setelah mendengar bahwa Buggy ini pernah menjadi anggota Bajak Laut Roger, para tahanan ini sangat menghormatinya dan mengikuti kemanapun ia pergi. Kemampuan merekrut Buggy yang dia ciptakan dan oleh hubungannya dengan Bajak Laut Roger bahkan menarik perhatian pemerintahan dunia. Kemudian menawarinya posisi sebagai Shichibukai. Sekarang jika kita berbicara mengenai kemampuan ataupun keahlian yang dimiliki oleh si Badut ini. Buggy memiliki ketahanan fisik yang lumayan kuat, karena ia dengan cepat pulih setelah terkena Magibalnya sendiri yang dipantulkan oleh Dracul Mihao kembali ke arahnya di Marineford. Meskipun ia menghindari sebagian besar kerusakan dengan menggunakan anak buahnya sebagai perisai, Buggy mampu bertahan dari ledakan Bagibal yang dikirim Luffy terbang kembali kepadanya. Selain itu, meskipun dia tidak memiliki kegebalan terhadap petir seperti Luffy, dia dapat dengan cepat bangkit kembali setelah disambar di platform eksekusi Lone Town. Di Empel Town sendiri, dia mampu berjalan meskipun suhu panas ekstrim level 4 dan dingin ekstrim level 5, tanpa menderita efek samping yang signifikan. Jadi kesimpulannya menurut Amagon, fisik yang dimiliki oleh si Badut ini lumayan cukup kuat. Dari angka 10 mungkin kita beri nilai fisiknya 7. Buggy memiliki kekuatan fisik yang luar biasa, yang dibantu oleh buah iblisnya yang memungkinkan tangannya untuk lepas dan juga terbang. Dia dengan mudah dapat mengangkat salah satu anak buahnya dan wali kota Budal juga dari tanah dengan satu tangan terlepas. Selain itu pun, dia mampu mengangkat Blugori besar tinggi ke udara dengan kedua tangannya yang terpisah. Nah jika kalian belum tahu Blugori, ini adalah makhluk yang menjaga Empel Town. Di Empel Town juga, kita bisa melihat bahwa dia membawa Luffy dan juga Jinbei di udara dengan hanya tangannya yang menahan mereka di badannya. Nah kesemua yang Tamagon bahas tadi, memungkinkan Kapten Buggy ini memang punya fisik yang luar biasa. Di samping memang buah iblisnya yang menjadi tumpuannya. Buggy memakan bara-bara Anomi. Buah iblis bertipe paremsia yang memungkinkannya untuk membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian dan dipasang kembali sesuka hatinya. Kekuatan ini juga membuatnya kebal terhadap serangan tebasan. Garis bawah ya, kekuatan ini membuatnya kebal terhadap serangan tebasan. Jadi serangan bahkan pedang dari Mihawk pun tidak cukup untuk membuatnya terluka karena dia memang seorang manusia membelah diri. Nah dari SBS yang dibuat Oda juga menyebutkan bahwa hanya bagi yang tidak mempan terhadap Bird Cake yang dibuat oleh Doflamingo di Dressrosa. Nah bagaimana berdapat tangguh bukan Kapten kita yang satu ini juga berhadapan dengan pengguna senjata tajam? Namun, ada tapinya dia punya kelemahan yang sangat dasar yaitu pada bagian kaki. Bagian tubuh Buggy yang terlepas dapat melayang dan dia dapat mengendalikannya secara telekinetik yang memungkinkannya untuk bertarung dari jarak jauh dengan menerbangkan tangannya yang terlepas untuk menangkap lawan ataupun menyerang mereka dengan senjata. Dia bisa meluncurkan bagian-bagian dari tubuhnya memungkinkan dia untuk menyerang target yang jauh dengan kekuatan yang sangat kuat. Selain itu, dia bisa membelah tubuhnya untuk menghindari serangan lawan. Nah sekarang, jika buah iblisnya sudah mencapai titik dari Awakening yang dimana itu adalah titik buah iblis yang mencapai puncak kekuatannya. Jadi, apakah yang akan terjadi ataupun bagaimanakah bentuk dari Awakening dari Barabaranomi? Nah disini, tamakun punya dua kemungkinan kuat yang menjadi bentuk Awakening dari Barabaranomi. Pertama, tamakun memberinya nama Microscopic Piece. Ide ini sungguh gila jika memang akan masuk ke dalam manganya. Semua tahu bahwa kekuatan dari buah iblis Barabaranomi adalah memungkinkan seseorang tersebut membelah tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, kita stop pada poin ini. Bagaimana jika seandainya Bagi membelah dirinya menjadi potongan-potongan yang sangat kecil yang mencapai ukuran mikroskopik? Nah, bentuk dari mikroskopik ini adalah ukuran yang sangat kecil yang tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Ini artinya, Bagi bisa membelah dirinya menjadi partikel ukurannya yang sangat kecil hingga seperti dia hancur tak tersisa. Bisa kita samakanlah dengan partikel berjenis molekel atom yang sangat tidak bisa dilihat jika menggunakan mata telanjang. Jika ini terjadi, maka kemampuan yang sangat gila adalah kemampuan dari mata-mata ataupun penyusupan. Teknik ini pun juga sangat mematikan bila digunakan dalam pertarungan yang artinya dia tidak bisa disentuh ataupun dilihat oleh si musuh. Apalagi jika partikel kecil ini bisa masuk melalui pori-pori musuh dan menghancurkan segala yang ada dalam tubuh musuh. Ini akan menjadikan awakening dari Kapten Bagi sangat amat gila, bukan? Kemudian, potensi awakening kedua dari Bagi tamukan beri nama Infinity Splitting. Teori liar ini muncul karena Tamagon sempat menonton kembali Ark Impel Down dan itu membuat Tamagon berpikir tentang bagaimana awakening dari Mr. Bagi ini. Nah saat ini dalam keadaan buah iblisnya belum mencapai titik awakening, dia hanya bisa memanipulasi tubuhnya sendiri. Tapi jika dia membangkitkan awakening tersebut, akankah dia bisa mengangkat item yang telah dia sentuh, membaginya, ataupun membelah item tersebut menjadi beberapa bagian seperti yang ia lakukan terhadap tubuhnya? Akan jadi sangat gila jika dia dapat menyentuh kemudian membelah item tersebut dan berimbas pada area pertempurannya nanti. Dia bisa membelah tanah, membelah batu, dan menghasilkan partikel kecil untuk dia lempar ke targetnya. Dia juga bisa dengan sangat gampang untuk bersembunyi dan juga untuk menyerang. Karena dari pertarungannya, dia bisa menghancurkan beberapa batu kecil menjadi partikel petugan kecil yang menyebabkan area pertempurannya menjadi kacau. Dan dia tidak terlihat sama sekali. Itu akan membuatnya sangat gampang kabur dan juga menyerang, kan? Tamagon bisa contohkan satu seperti skill yang dimiliki oleh karakter Gildarts pada manga Fairy Tail. Sihir Kast Gildart. Kras adalah sihir yang sangat kuat yang menghancurkan segala sesuatu yang bersentuhan dengan pengguna menjadi beberapa bagian. Itu dapat digunakan untuk memecahkan sihir menjadi beberapa bagian. Efek Kras kadang-kadang membuat dirinya sebagai target yang dipisahkan menjadi sebuah kubus. Menariknya, jika Kras langsung dilemparkan ke target lain, penerima akan terbelah menjadi beberapa potongan. Nah, ini bisa jadi semisal bagi melawan pendekar pedang. Dia bisa saja merusak pedang tersebut jika haki lawannya lebih rendah darinya. Akan sangat keren bukan jika kekuatan awakening dari bagi ini akan disamakan dengan Gildarts dari Fairy Tail. Sebenarnya masih banyak lagi keuntungan yang bisa kita dapatkan jika bagi ini bisa mengembangkan kekuatan bari-barinoe miliknya ini. Semisal skill melayang. Jika pengguna membelajari Gepo, kekuatan untuk menendang udara dan melayang seperti halnya si Pinai. Pengguna akan dapat melakukan perjalanan kemana saja saat dalam keadaan terpotong-potong. Bayangkan, betapa gilanya bukan? Kemudian ada juga kombo Kenbu Sukuhaki. Katakanlah pengguna buah iblis ini memiliki Kenbu Sukuhaki sehingga mereka dapat memprediksi serangan dan membelah area di mana mereka akan menyerang. Ini akan sangat berguna untuk musuh seperti Luffy yang mengandalkan serangan tumpul untuk menyerang. Kemudian bisa juga Thousand Punch. Langkah ini adalah saat pengguna memisahkan bagian tubuh menjadi potongan-potongan kecil dan mendorong potongan tersebut ke arah lawan. Ini mirip dengan Shigan. Bedanya hanya dengan banyak potongan, bukan jari. Ini akan jauh lebih kuat jika diselimuti oleh Busu Sukuhaki. Bayangkan kan betapa powerfulnya Bari-Bari Nomi ini jika dikembangkan oleh sepengguna. Namun sayangnya, buah iblis ini jatuh di tangan Lord Bagi. Atau plot twist-nya bisa saja Bagi benar-benar mengembangkan kekuatan buah iblisnya. Maka, bisa jadi Bagi adalah lawan yang sangat akan sulit untuk dikalahkan. Menurut kalian, apalagi potensi awakening yang dimiliki oleh buah iblis Bari-Bari Nomi? Tulis ide gila kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like-nya jika kalian suka dengan pembahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.